Ketua KPURI Hashim Asyari meminta maaf kepada seluruh petugas KPPS yang berpartisipasi dalam pemilu 2024. Hashim meminta maaf lantaran negara belum mampu menyediakan ponsel guna membantu pekerjaan mereka. Untuk itu secara khusus Hashim berterima kasih kepada segenap petugas KPPS, karena telah bersedia meminjamkan ponsel pribadi untuk kepentingan pemilu 2024. Selain itu, ia juga berterima kasih kepada Institut Teknologi Bandung yang telah mengembangkan aplikasi Sirekap dalam pemilu. Hal itu disampaikan Hashim dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Rabu 3 April 2024. Mincam terima kasih telah memberikan dukungan untuk teknologi Sirekap dalam pemilu. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada anggota KPPS yang telah berpartisipasi dan bersedia meminjamkan handphonenya untuk keperluan negara, karena negara belum mampu membelikan handphonenya KPPS untuk melaksanakan Sirekap ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelumnya, sejumlah kesalahan pembacaan data dalam Sirekap menjadi sorotan. Kualitas kamera yang dimiliki petugas KPPS disebut menjadi salah satu penyebab kesalahan pembacaan data dalam Sirekap tersebut. Pasalnya, kualitas ponsel tiap petugas tidak sama. Sehingga, kualitas gambar formulir hasil pemilu yang diunggah ke Sirekap menjadi berbeda-beda. Kendala itu disebut menjadi salah satu penyebab Sirekap salah baca data hasil penghitungan suara di TPS. Terima kasih telah menonton!